Assalamualaikum teman-teman semua balik lagi bersama aku Yuraku pada kesempatan kali ini kita akan tes performance game Life of Pi di laptop ya laptop Windows teman-teman dan sebelum kita memulai mainkan kita cek dulu hardware yang digunakan melalui task manager nah disini bisa teman-teman lihat untuk CPU-nya ini menggunakan AMD Ryzen 7 8845s dan memiliki 8 cores 16 threads untuk RAMnya di 63 LPDDR5X dengan speed di 7500 dual channel lalu GPU-nya ini menggunakan AMD Radeon 788 seperti ini dan untuk skenario yang aku gunakan laptop laptop ya laptopnya aku menggunakan AdWords Ican di charger dan di mode silent dan ini aku menggunakan SSD internalnya seperti ini kita akan cek dulu untuk settingannya dan ini versi Xbox ya teman-teman jadi aku sekarang dapat langganan Xbox gara-gara kemarin beli ROG Li dapat langganan 3 bulan gratis akhirnya aku pakai teman-teman nah untuk displaynya ini di 1080p atau Full HD dan untuk upscale menggunakan FSR2 di balance seperti ini untuk grafik kualiti di high teman-teman seperti ini jadi ada low medium high dan base seperti ini oke berat ya ini tempat yang berat disini untuk scene-nya kita akan coba untuk ganti tempat yang kita akan teleport disini aja game slice of V teman-teman bisa mainkan juga ya jika teman-teman punya langganan game pas ini jauh lebih murah harusnya mungkin ya gara-gara aku dapat langganan game pas 3 bulan ke depannya aku pengen juga langganan ya terus teman-teman pemain loh bisa main game yang mahal tapi gratis ya ya bahaya sih bulanan oke kita sudah masuk di scene yang berbeda teman-teman di scene keluar ruangan ya ini kayaknya agak apa di scene-nya udah nyala belum ya di scene nah ini harus dinyalakan teman-teman biar nggak screen tearing ya jadi gambarnya tuh kayak apa ya patah-patah gitu nah ini harus on seperti ini oke ini smooth nih nah oke smooth kita akan coba untuk petual-petual kita cek platformnya tadi fps terendah ya di dalam ruangan tadi ya ini seperti 35 fps ping source lag ya ini kalau mati ngulangnya jauh jendri source lag cocok bagi teman-teman yang punya apa ya perjuang tim patan menyerah ya karena akhirnya tingkat kesulitannya tuh di atas rata-rata ini ini kataku udah main aja yang korenti udah main bahwa mekaniknya cuma tetep kalah kalau main lawan boss ini harus mulang beberapa kali oke kita akan coba Oh sorry kita lewat oke kita akan coba ya dan settingannya karena nggak stabil 60 fps nah teman-teman bisa turunkan menurutku teman-teman bisa turunkan risetnya atau menggunakan FSR nya diturunkan nah ini coba aku turunkan ke medium seperti ini nah medium 1080p FSR2 nya dibalans nah ini udah enak makbulan yes ya turun-turun ya masih turun-turun ke 50 ya tapi nggak pasalah tapi ini kira-kira ya aku akan gajah lagi teman-teman presetnya ini aku mau ku danti sekarang resolusinya karena aku menggunakan monitor external ya kan double pakai resolusi maksimal natif ya ini nggak natif sih pakai FSR ini 1.40p tapi pakai FSR dibalans dibalans seperti ini dan presetnya medium bakal oke dapat 40 fps-an udah oke loh jadi ketiga kalau ya itu USDA 業 Launch Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.